Halo semuanya dan ya kembali lagi dengan aku disini Alvan di channel Alvan dan iya di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial ya itu eh ini suara kuli what the fuck min hai kembali lagi dengan aku disini Alvan hai kembali lagi dengan aku disini Alvan di channel Alvan dan iya di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya kalian itu mengganti totem hehehe ini kan masih totem biasa nih ya masih totem biasa ya ingat ntar kita mau mengganti oke supaya mirip dengan di bapak VSMP yang totemnya itu diganti dengan wajahnya siapa belum enggak tahu wajah siapa itu yang penting kalau kalian mau beritahu gimana caranya mengganti totem hehehe oke langsung saja kita mulai let's go nah oke disini kita itu membutuhkan ya sebuah apa namanya gambar ya ya tentu saja kita butuh gambar totem kan kita mau ganti totem kan nanti disini nanti aku kasih gambar totem yang transparan gitu yang enggak ada bagiannya itu yang transparan ntar kalian tinggal ganti aja bagian yang kosong itu saya ganti dengan gambar kalian yang mau kalian isi aku mungkin kayak gini ya nih kalian bisa bikin lebih rapi terserah kalian nanti gambar yang bagian pinggir-pinggir ini yang kosong transparan ini bagian ini ntar aku kasih di deskripsi kalian tinggal download aja terus nanti kalian edit ya kalian edit sampai dia nanti kan masukin gambar yang mau kalian masukin di totem nanti karena aku nggak punya gambar yang lain yang bagus jadi aku gambar ini aja yang penting kalian bikinnya kayak gini ya kalian edit lah masa kalian nggak pandai ngedit bro pakai pixel light doang terus tinggal timpa kalian taruh ke belakang jadi kayak gini udah kan udah langkah selanjutnya kita hapus aja udah langkah selanjutnya kalian itu mengganti namanya ya please stop sorry ya kalau ada suara pukul-pukul lanjir stop ngolok nah nggak apa-apa deh ya terus kan tinggal ganti namanya jadi totem garis bawah off garis bawah and dying nama kalian yang namain totem dah bodoh amun anjir namanya di totem of and dying terus kalian gini ya udah udah jadi jadi totem of and dying ya kalian hirawin aja itu suara paku-paku anjir terus disini kita ke up data persen update persen karena kita mau membuka file Minecraft nya nah disini udah terbuka nih kayak kayak gini kan terus kalian tinggal ke titik Minecraft ya kita sedikan tujuannya mau mengganti gambar totem nih jadi tentu saja kita ke titik Minecraft ya terus disini kalian pastikan kalian itu udah punya resource pack terserah kalian mau pakai resource pack apa resource pack sendiri boleh yang penting itu resource pack mau pakai faithful atau new default atau ya terserah lah ya yang penting di sini kalian punya resource pack nah kalau udah kalian buka resource pack yang mau kalian pilih untuk diganti totemnya aku ke yang ini ya ke fin ini dibuatannya seorang terus kita ke aset aset terus Minecraft kan ikutin ya ikutin terus tekstur terus disini kalian pilih bagian itemnya ada item nih nah kan pilih ada banyak juta-juta menjibun disini kita tinggal mengganti ya mengganti foto totem of undying di sini mungkin ada ntar karena mainnya totem of undying ingat ya jangan sampai salah ntar kalau salah dia tidak work ya Bro ya kalau tinggal masukin terus oke dan ya sudah itu cari di sini ya kita cari yang namanya totem of undying of of undying nah terganti ini berarti udah berarti sudah work ya udah udah masuk sini nah terus Yaudah tinggal masuk ke Minecraft Bro ya udah nah disini aku udah di Minecraft kalian please siroin aja itu suara tok takti tuh taktu taktu takti enjirlah karena aku nge-recordnya sih yang jadi ya ya mau gimana lagi ya ya udahlah terus kita ke option terus bagian resource spek yang ada resource spek terus kita mau mengganti tadi kan aku pakai tadi kan aku pakai yang fin kan aku masukin ke resource-fake fin jadi aku coba pakai yang resource spek fit karena tadi itu gantinya disana resort stek itu ya udah nah nih ada terganti nih bro ya kita coba ya totem kita apakah sudah terganti menit kita lihat sama-sama deh gak sabar lagi bro eh eh itu dibawah apa tuh di oh eh mudah men sebenarnya mudah men sebenarnya mudah caranya mudah sih gampang kali anjir sumpah ya udah ini jadi men kalian bisa mau nambahin pakai gambar siapapun, terserah kalian yang penting yaudah, caranya sama kayak gitu di MCPE pun caranya sama kayak gitu mudah kali sih sebenarnya caranya kalau kalian setuju aku bikin versi MCPE kalian tinggal ya coba sampai 100 like nanti kalau udah sampai 100 like nanti aku lanjutin dah untuk MCPE, sebenarnya sih mudah sih caranya sama aja sih, oke nah, mungkin video tutorial kali ini sampai segini saja ya bro, dan terima kasih yang sudah nonton ya, dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sorry kalau ada suara tuh, tak, i, tuh ya, ya, salah oke siau, bye 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 bye